Ini cucu atau berarti ya? Cucu Pabu Siliwangi atau gimana? Cucu. Beliau adalah cucu dari Pabu Siliwangi. Hmm, cucu Pabu Siliwangi. Siloka berarti ya? Siloka, banyak siloka. Tapi ternyata diperhentikan di alam karenok kalau menanam itu, ya banyak hal terjadi. Apakah tidak jadi itu? Bukan tidak jadi. Orang yang menanamnya akan kena musibah. Ya kami mohon ke seluruh anak cucunya atau apa ya? Keturunan-keturunannya. Yang ketiga tidak boleh meludah ke tanah tarumah. Hmm, kalau itu dilanggar, ya mungkin akan terjadi sesuatu hal yang kurang baik buat kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugiara Hayu, Sagung Lumadi, Sahabat Jejak Cibatu yang dirahmati Allah SWT. Hari ini saya menyemangi makom keramat yang ada di Sumedang. Ini adalah makom ayahanda, ayah Fada. Kita akan kumpas tentas secara gigaib dan secara mistis di luar akal nalar manusia. Tonton terus di Jejak Cibatu Edisi Spiritual. Terima kasih telah menonton! Hari ini kita akan menemui salah satu orang kuncen yang ada di sini. Kita akan ngobrol tentang makom yang ada di sini. Assalamualaikum ya ahlatih ya rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlatih ya rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlatih ya ahlatih ya rahmatullahi wabarakatuh. jadi yang mau datang ke sini nanti kontak dulu pak kuncinya nanti pak kuncinya akan ada di sini ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 orang cucu dari Ketungan Prabu Siliwangi kalau cucu ini berarti kegerasi berapa ya kalau Bapak tahu ya yang pada ini satu kedua lah anak cucu gitu kan cucu berarti ya ini kaitannya erat juga sama yang ada di Sumedang kalau ini nyambung nggak ke Cirebon juga? ya yang tadi Bapak katakan beliau adalah saudara-saudaranya semua cuman dari lain ibu gitu kan seperti Kiai Kusangkan atau Pangeran Sakrabuana atau Pangeran Walangsung Sang beliau tuh ua pernah ua dan beliau pun menuntut ilmunya di sekolah kan disana di Cirebon di Kiai Kusangkan oke 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 ada hal lagi yang Bapak ingin sampaikan Pak tentang kalau mau jarak kesini kemudian takutnya ya istilahnya apa ya amanat lah dari Bapak nih sebagai juru pelaksana juru pelihara disini ya kami mohon ke seluruh anak cucunya atau apa ya keturunan-keturunannya yang ingin berserat berahmi harus gue bisa menjaga satu hati dua lisan tiga pekerjaan itulah satu hati jaga hati jaga hati jaga kelakuan jaga lisan kita apa namanya serahkan semuanya di atas masya Allah itulah alhamdulillah kalau orang tua sudah berbicara dan itulah amanatnya sahabat terima kasih Pak atas waktunya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sampaikan dari awal sampai akhir dan amanat ini yang akhir ini pada semua yang mau datang kesini siapapun yang melihat video ini satu harus jaga tiga yaitu adalah hati kemudian juga tulisan dan satu lagi perlaku perlaku atau pekerjaan perlaku jangan sampai nanti dari ketiga ini menjadi malapetaka bagi dirinya atau bagi orang lain terima kasih Bapak atas waktunya mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan Allah subhanahu wa ta'ala disyatkan dan panjang umur Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah lalami sampurasun sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati